Saya kesini niat silaturami yang pertama, terus kedua mau ngambil titipan ini ada rangka dan spare part-spare part yang saya powder coating di NK Powder Kelting canggih ya ah tetep di pencet wiii kuatak, kuatak, kuatak di indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara adek, ini yang lagi nonton hari ini saya mau silaturami dan sekaligus mau ngambil spare part rangka motor saya yang di powder coating di Jogja yaitu di NK Powder Coating, Night Kids, Mas Singgih dan Tim, yang katanya sudah selesai nah hari ini rencana adek, saya sama Mbak Wanto dari Garasi 205 ini motor udah diserahkan ke saya, produk dari KTC Pitaco, dan ini mau dibikin sangat lain ntar saya mau liat hasilnya dulu, pokoknya hari ini saya serahin lagi, Mbak Wanto terserah mau diapain aduh penasaran nih konsepnya apa nih sama Mbak Wanto nih mesinnya? oke, mesinnya diangkat loh nah kok makin rontok ini Mbak? ini mau diapain ini konsepnya? nah nanti kita lihat hasilnya jadi ini rangkanya sudah kita kelupas setnya ini nanti akan lanjut ke proses sandblasting jadi tujuan sandblasting sendiri adalah menghilangkan karat-karat seperti ini dan sisa cet, kotoran, dan lain-lainnya oke, jadi tak simak terus proses berikutnya selamat menikmati ini media yang sudah desain blasting ini sudah bersih dan pori-porinya itu sudah terbuka jadi untuk daya rekat cet itu insyaallah nanti bisa lebih baik dibanding dengan metode pengamplasan biasa karena kalau sandblasting itu dia menjangkau celah-celah tersempit seperti ini yang tidak mungkin bisa dijangkau oleh amplas biasa dan permukanya itu dia kasar jadi pastinya cet itu pasti lebih kuat merekat pada media yang akan di cet oke, jadi ini akan kita open dulu supaya nanti sisa-sisa kandungan air cet silikon dan lain-lain itu nanti hilang dulu baru naik ke... oke, jadi ini semua barangnya Mas Ade sudah selesai ini seperti rangka, tutup, promol, dan lain-lain ini akan kita lihat dengan seksama untuk hasilnya itu hasilnya merata sampai celah-celah tersempit dan ini untuk mesin sesuai permintaan ini di vapor blasting jadi mesinnya itu terlihat bersih ini original sampai celah-celah yang dalam tetap terjangkau dan bersih oke, jadi ini akan kita langsung packing dan kita kirim ke Jakarta oke, sekian dulu video dari saya dan kemarin dikirimnya itu nggak pakai ekspedisi tapi lewat saudara saya Mas Erik dari Bursa Karbu Jogja kebetulan dia mau pulang ke Jakarta karena ada rumah juga di Jakarta dan sekarang saya mau ambil spare part-nya dan pokoknya seperti apa nanti spare part yang sudah di powder coating sama NK powder coating ikutin terus ya dan jangan lupa untuk beramal di kita dengan cara like, share, komen, dan subscribe terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat mas ini gila ini ngapain mas di sini kok tiba-tiba ada motor juga buat kegiatan di Jakarta mumpung pulang kampung tapi kegiatannya kok motor menurut saya ini motor apa ya, motor koleksi ya iya, buat koleksi ini yang di Jakarta ada di Jogja ada yang di garasi saya kan kemarin mainnya ke toko ke toko sekarang ini di Jakarta iya, nah saudara adek yang lagi nonton seperti yang tadi saya bilang saya kesini niat silaturami yang pertama terus kedua mau ngambil titipan ini ada rangka dan spare part-spare part yang saya powder coating di NK Powder Kelting daerah Kulon Progo terus kemarin saya titip sama saudara saya ini mas Harry mumpung pulang kampung dibawa sekalian dia mau ke Jakarta iya udah di bawah nggak apa di jalan kan lupa lagi wah ketinggalan kayaknya pak kalau ketinggalan ini aku bawa oke mas nanti kita bahas yang motor ini iya sekarang saya mau liat spare partnya udah nyampe sudah nyampe nah jadi masih utuh di di mobil diturunin mas oke mas mas Eric asli Jogja kan asli Jogja mas kalau disini disini tempatnya Mertua di Jakarta istri asli Jakarta PIM berarti Pondok Indah Mertua iya tapi memang sengaja kawarin paketannya saya titip dan pakai mobil ini pakai mobil ini wah berarti langsung dibawa biar aman mas ini mobil paket khusus ekspedisi dari Jogja Tuh Bursa Karpu Jogja tuh pokoknya keren ini tinggal nanti ditempelin stiker ada Jigo TV nih ya iya aduh boleh mas saya penasaran boleh boleh lihat emas dong yang buka jangan saya yang buka ntar ini pakai touch screen canggih ya tetap di pencet wih ini dia paket kita dari Jogja powder coating NK nah mas Eric ini kan paket dari NK powder coating NK night kit kulon progo emang jaraknya dari kulon progo ke bantul deket gak sih deket sih mas saya kan di daerah pleret bantul daerah jambitan jambidan jambidan bantul kalau saya kan antara apa di jambitan kulon progo paling cuman setengah jam udah nyampe sih mas jadi memang deket jadinya ini mohon maaf nih saya tanya dulu apakah memang mas Eric sengaja mau nganterin ini sekalian pulang kampung atau sebaliknya pulang kampung sekalian nganterin ini kebetulan waktunya sih mas waktunya dengan waktu yang sama dan komunikasi mas Ade sama saya juga intens sering ngobrol WNan iya kan jadinya kebetulan saya pas pulang kampung mas Ade ada barang di sana sekalian dibangun sekalian kita angkut sekalian aja luar biasa ini paketnya spesial spesial pake mobil AC jarang-jarang kenapa? karena ini semua hasil powder coating jadi harus hati-hati ya mas waktunya hati-hati soalnya nanti kalau pake apa? ekspedisi ekspedisi kita gak tau kan ada lecet atau kebanting ya tuh ada tulisannya jangan dimakan iyalah bukan makanan mas ini boleh saya bawa boleh silahkan punya mas Ade mas saya gak boleh apa saya bawa pulang lagi ke Jogja deh ke Rano ya yaudah saya pindahin dulu nah sekarang kita lihat ini kan kebetulan ada yang udah kelihatan ini footstep nih kita coba cek hasil powder coatingnya ini untuk footstep standar 2 kayaknya iya ada pentolnya tuh kan mengkilap jangan di giniin ntar bukan jadi standar jadi rangka mas jangan di giniin kagak ya kagak mbak erot ini mbak irit ini dikecilin oke ini kita nanti unboxing di rumah dan ini ini kan kita lihat dulu nih hasilnya sebelum nanti di review sementara kan kita lihat udah kelihatan nih ini dari Night Kids original restoration specialist waduh oke spesialisme udah mantap oke saya beresin dulu untuk ini sekarang rangka rangka kita masukin ini dulu kita turunin dulu aja mas rangkanya abut loh mas abut waduh wah ini sama beban hidupnya masih berat berat kernis ya iya beban hidup itu gak usah dibikin berat dinikmatin dinikmatin aja ini cukup gak ya rangka ya rangka cukup ini kita sesuaikan dengan tempat ternyata ini kan kecil ya dari sananya pun bugusnya juga memang udah begini rapih ya rapih nih pakai gitingnya bener-bener aman ya iya dan ini powder coating rangka atasnya ini swing arm iya ringan ya ringan ringan soalnya dua orang mas coba sendiri aku aku oke kita geser dulu isinya aneh Terima kasih banyak Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya Dan hari ini terima kasih juga buat Night Kids Powder Coating Yang luar biasa untuk pengerjaannya nanti kita unboxing Nah mas, ini sebelum saya tutup Saya penasaran dua koleksi mas Oh yang di garasi tadi? Saya lap-lap tadi ya? Boleh nggak saya review? Boleh, boleh mas Yaudah, sebelum kita review Buat saudara adek, jangan lupa untuk beramal di kita Dengan cara like, comment, share, dan share Terima kasih, Assalamualaikum Wr Wb Sampai surga Salam raja Salam saudara Saudara Sampai surga Terima kasih telah menonton